Susno Duwaji beri pesan pedas ke penyidik jika berniat ulur waktu. Mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang praperadilan pergi setiawan gugur. Susno Duwaji menyebut, picik, jika ada polisi yang berniat untuk mengulur ulur waktu. Menurut Susno Duwaji, Polda Jawa Barat, Jabar, harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang praperadilan pergi setiawan. Diketahui Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon pergi setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Chahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka pergi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, Tim Jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka pergi dilengkapi. Susno Duwaji sebut pergi setiawan harus dibebaskan, tunggu hasil putusan hakim. Mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan, pergi setiawan harus dibebaskan. Hal itu dilakukan jika hakim PN Bandung, Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar keliru menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Namun hal itu tidak berlaku jika hasil putusan sidang menyatakan Polda Jabar belum memiliki bukti lengkap untuk menetapkan pergi sebagai tersangka. Sebab itu artinya, Polda Jabar masih bisa melengkapi berkas dengan melengkapi bukti. Untuk itu, ia setuju bahwa pergi setiawan jangan senang dulu jika peraperadilannya dikabulkan oleh hakim. Kalau menang, yang menggugat, pergi, jangan senang dulu karena perkara masih jalan, kata Susno Duwaji dikutip dari TV One, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Sebab, jika penetapan pergi setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan peraperadilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya Polda Jabar ditolak karena keliru orangnya, maka pergi harus dibebaskan. Tapi kalau nanti putusannya keliru orangnya, maka pergi setiawan, kuli, harus dikeluarkan, pergi DPO harus dicari, jadi masih jalan. Tapi untuk pergi yang ini selamat dia, tandasnya. Sementara itu, kuasa hukum pergi setiawan, Muhtar Effendi mengatakan kalau penyidik Polda Jabar ternyata punya lima nama pergi di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuatnya merasa telah diperlakukan tak adil. Sebab dari lima nama pergi DPO itu, hanya pergi yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Apalagi, Muhtar juga meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Kami mengajukan peraperadilan karena kami menganggap polisi salah membidik untuk menangkap klien kami. Makanya kita pertanyakan apa dasar hukum polisi menangkap klien kami, kata Muhtar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada lima nama pergi setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Mengatakan sebetulnya penyidik sudah mengantongi lima nama pergi setiawan, kata dia. Ia pun mempertanyakan kenapa empat nama pergi setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Kalau yang empat tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukan klien kami seperti yang empat itu tidak ditangkap, tidak ditahan, kata dia. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap pergi setiawan. Polisi berani-berani menetapkan pergi sebagai tersangka karena bukti-buktinya semua itu nyambung, mengena kepada pergi, kuli bangunah. Makanya pergi yang ditetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar pergi setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ini adalah merupakan ujian profesional Polri, kalau polisi menetapkan orang benar jadi salah itu tidak benar. Kalau sudah menetapkan tersangka harus bisa dibuktikan, kata dia. Polda Jabar tak akan berani main-main dengan hakim pra-peradilan pergi, diminta Legowo jika kalah. Mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan, Polri dalam hal ini Polda Jabar tak akan berani main-main di sidang pra-peradilan pergi setiawan, tersangka kasus Vina. Bahkan Susno Duwaji meminta Polda Jabar untuk Legowo jika kalah dalam pra-peradilan. Awalnya, Susno sempat mengatakan bahwa ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan perdana bisa saja merupakan strategi. Namun menurutnya, tidak mungkin Polda Jabar mangkir dari sidang agar perkara itu gugur. Sebab menurut dia, jika memang seperti itu maka akan mencoreng citra kepolisian. Apalagi pra-peradilan pergi setiawan kini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Susno Duwaji menduga kalau Polda Jabar tidak akan berani main-main. Jangan ada dugaan negatif ingin mengulur waktu bahwa Polri pengen menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin, katanya dikutip dari YouTube Sindonyus, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Susno mengatakan, Polda Jabar tidak mungkin melakukan itu karena perkara ini sudah sangat terbuka ke publik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh TV, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke pergi, kata dia. Sehingga, tidak mungkin Polda Jabar berani main-main di pra-peradilan pergi setiawan. Apalagi, Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman juga sudah mewanti anti-Polda Jabar agar tidak membuang-buang waktu. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegas Susno Duwaji lagi. Bahkan menurutnya, sangat picik jika ada anggota Polri yang berpikir seperti itu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, ungkapnya. Soal ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan, menurutnya hal itu terbilang wajar. Kalau soal pra-peradilan tidak hadir saya sepakat, itu memang sering, yang jadi masalah ditunggu 45 menit belum datang. Apakah surat nyangkut di tata usaha pengadilan? Apakah Polda salah telepon? Kata dia. Susno pun merespon pernyataan Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas yang mengatakan hadir di sidang pra-peradilan tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti. Aku bangga dengan adik-adikku kalau hadir, kita yakin dia akan membuka alat buktinya, ungkap Susno. Ia juga menegaskan bahwa dalam pra-peradilan itu tidak ada yang kalah dan menang, tapi yang menang adalah kebenaran. Susno duwajib pun meminta Polda Jabar Legowo jika nantinya kalah di pra-peradilan. Kalau Polda Jabar kalah, bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, penggugat kalah syukur, ternyata tanggapannya keliru, pungkasnya. Hakim pra-peradilan pergi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah, mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan pergi setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu, hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, pergi setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada delapan tahun silam. Disebut sebagai buronan selama delapan tahun, akhirnya pergi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap pergi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan pergi setiawan dijadwalkan di gelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara pergi setiawan sebagai tersangka pembunuhan Fina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum pergi setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang praperadilan pergi setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang praperadilan pergi setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum pergi setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya.